Oke, pas kondisi ditemukan, pakai atribut warna hitam, bukan atribut, jaket kayaknya. Oh, jaket. Kebetulan jaketnya warna hitam semua. Mas Padir bisa diceritakan mengenai tadi membawa jenazah ke sini, update-nya sekarang seperti apa, Mas? Update-nya kita masih ingin. Itu pertanian dari potensi besar aplikasi, termasuk dari judul-judul. Masih melakukan pengusiran di aplikasi yang untuk memastikan bayar tidak adanya korban lagi di kalitas. Total tadi dibawa ke RS Polri ini ada berapa, Mas? Untuk total korban yang dibawa ke RS Polri ini ada 7. Jenis kelaminya, Mas? Jenis kelaminya rata-rata. Usianya itu relatif sih. Itu masih masuk ke anak SMA atau bisa sudah lulus kuliah atau lulus sekolah. Bisa membuat statement seperti itu, apakah memang dari penemuan jenazah ini? Menggunakan seragam yang sama atau bagaimana, Mas? Maksudnya tadi kan sempat dibilang seperti anak SMA atau kuliah gitu ya. Ini memang ciri-ciri saat ditembukannya seperti apa, Mas? Mas, kondisi ditemukan itu pakai atribut warna hitam, bukan atribut, jaket kayaknya. Oh, jaket. Kebetulan jaketnya warna hitam semua. Untuk sepatu ini itu rata-rata menggunakan warna hitam. Oh, sepatu warna hitam. Nah, kita tahu itu masih sama, karena tadi ada rekan kita yang mengirim foto yang dalam pencarian kalau orang tuanya. Memang berarti saat ini sudah ada pihak keluarga yang melakukan pencarian ke jenazah ini? Sudah beberapa keluarga yang datang ke polsat mungkin hanya untuk mencari tahu tentang perbanan tadi. Karena ada beberapa keluarganya yang sudah datang ke polsat mencari sahabat masalah perbanan ini. Ada bukti foto yang menunjukkan bahwa keluarganya hilang ini cocok dengan jenazah yang ditemukan? Ada. Tadi untuk ini sudah dikirim tadi, contohnya. Itu lagi dicek dulu di dalam. Karena tadi pihak keluarganya ada yang WA, mau memastikan ini ada yang disesuai nggak sama yang di foto ini? Ini lagi dicek sama film dari polsat supaya dipastikan. Dicek itu berarti dicocokkan foto dengan jenazah yang tadi, salah satu jenazah yang masuk ke dalam ini? Karena ini ada satu keluarga yang nyari. Kondisinya memang saat ditemukan dia itu seperti apa, mas? Rata-rata mukanya lebam sih, karena mungkin wajar udah 2 hari di Bali. Pemilai darah juga ada perempuan, udah mulai jauh. Ada pendalam nggak selama masa proses evakuasi itu? Proses evakuasi kembali cuma itu aja sih agak siram turun ke bawahnya itu. Bagi saya, rokan-rokan dari potensi sisa bekasnya tadi menggunakan tali untuk buat pegangan. Itu diduga udah 2 hari itu berdasarkan ada keterangan kah warga atau bagaimana? Karena ada saksi yang melihat dari security yang melaporkan bahwa ada beberapa orang yang ngebur ke situ. Berarti ada 2 hari yang lalu security ini melihat ada suara orang terjebur di situ? Iya. Bisa di penegasan ulang kembali, mas. Ini ketika tadi yang disampaikan oleh Satkom ketika melihat itu seperti apa, mas? Lihat ke kamera, mas. Kalau tadi pas dipilih sama Satkom, karena ada 1 korban yang berhasil ditanggap sama Satkom, langsung dibawa ke koster itu, dan koster itu langsung dibawa ke sekasi timur, ya? Iya, sekasi timur. Itu berarti kejadian malam Sabtu, ya? Sepertinya. Malam Sabtu, oke. Yang lainnya itu langsung menceburkan diri ke Sumai, apa seperti apa, mas? Ketika Satkom itu berbicara kepada mas gitu, pengakuannya seperti apa, mas? Tadi dari keadaan setidiknya cuma bicara itu harus. Selebihnya itu diantarkasi oleh polisian. Yang ketangkap itu satu anak itu usianya masih SMA apa? SMP. 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 Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.